Pemirsa tersinggung ditegur saat sedang mabuk seorang pria nekat melakukan penganiayaan terhadap korban yang diduga merupakan saudaranya sendiri hingga tewas di kawasan Ngampra Kabupaten Bandung Barat. Saat hendak ditangkap polisi terpaksa menembak kaki pelaku lantaran melakukan perlawanan. Ujang Rohman alias bule harus jalan tertatih-tatih setelah timah panas melukai kakinya oleh petugas kepolisian unit reskrim Polsek Padaerang lantaran melawan saat akan ditangkap di tempat persembunyiannya. Pria berusia 36 tahun tersebut terbukti melakukan tindak kejahatan karena melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Yaya hingga tewas yang terjadi pada 24 Desember 2019 di kawasan Ngampra Kabupaten Bandung Barat. Dari hasil rekaman CCTV dan otopsi, korban tewas setelah dipukul menggunakan kayu dan balok. Tak hanya itu, dari CCTV pelaku pun memukul seorang kakek korban yang akan melerai. Pelaku yang berprofesi sebagai buruh tersebut tega menganiaya korban Yaya yang juga merupakan saudaranya sendiri lantaran merasa tersinggung ditegur oleh korban saat sedang mabuk. Karena terpengaruh alkohol, pelaku pun langsung menganiaya korban hingga tewas. Korban almarhum Yaya usia 40 tahun. Ketika itu korban sedang duduk-duduk di depan rumahnya lewat tersangka. Pada saat itu korban menjadi tersangka karena korban menegur tersangka sedang mabuk pada saat itu. Karena tersangka tidak senang dan kesal akibat adanya ucapan ini, tersangka langsung memukuli korban. Sehingga mengakibatkan korban terluka pada saat itu. Akibat minuman keras yang berujung maut tersebut, pelaku harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih.